Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi wakafa wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa maniktafa amma ba'ad Jamaah Salat Dhuhur Rahimani wa Rahimakumullah Hari ini kita akan masuki bab baru, bab nomor 37, halaman 92 yang punya kitabnya, silahkan dibuka Judulnya adalah silaturahim dengan orang musyrik dan memberi hadiah kepada orang musyrik Hadith yang akan dibawakan disini, ini pernah dikaji di hadith nomor 26 Cuman disana judulnya beda Hari ini kita akan mengupas hadith ini dari sisi yang berbeda Sehingga adanya pengulangan hadith yang sama Tapi fokusnya berbeda, ini sering terjadi di dalam kitab Al-Adabul Mufrat Begitu pula sering terjadi di dalam kitab Imam Bukhari yang lainnya Suhaib Bukhari itu sering terjadi seperti itu Hadith yang sama diulang di beberapa bab Tapi fokusnya beda-beda Baik Sekarang kita akan membahas tentang bagaimana hukumnya bersilaturahim dengan non muslim Kita punya kerabat Masih ada hubungan kekerabatan tapi dia bukan muslim Orang kafir Apa hukumnya kita memiliki hubungan baik dengan mereka Bahkan apa hukumnya kita kasih hadiah kepada orang-orang non muslim yang masih kerabat dengan kita Itulah kira-kira isi dari hadith yang akan kita pelajari pada siang hari ini Hadith ini dituturkan oleh seorang sahabat Nabi SAW Ibnu Umar Ibnu Umar Anaknya siapa? Anaknya Umar Beliau bercerita Ra'a umaru hullatan si ra'a Pada suatu hari Umar Melihat ada orang jualan kain sutra bagus banget Baju yang terbuat dari kain sutra yang bagus sekali Fakala Maka Umar pun berkomentar Ya Rasulullah Lawishtoraita hadihi falabistaha yaumal jumu'ati walil wufudi idha atuh Wah Rasul Saya usul gimana kalau engkau beli Satu dari baju sutra ini Baju yang bagus ini bisa engkau pakai di hari Jumat Untuk Jumatan Atau untuk menemui tamu-tamu Kiriman atau utusan dari berbagai negara Biasanya kalau menemui tamu Kenegaraan Itu kan bagus kalau pakai baju yang indah Itu usulannya siapa Usulannya Umar Maka Nabi SAW berkomentar Ya Umar Wahyu Umar Laki-laki yang pakai baju seperti ini Di hari kiamat dia tidak akan mendapatkan jatah Untuk memakai kain sutra Alias Ini tidak boleh buat laki-laki Tidak boleh buat laki-laki Sutra itu hanya boleh dipakai oleh Perempuan Laki-laki tidak boleh pakai baju-baju yang seperti ini Wahyu Umar Kalau kita pakai di dunia bisa-bisa Nanti di akhir kita tidak bisa pakai Padahal salah satu nikmat di surga adalah Pakaian yang indah yang terbuat dari sutra Maka Nabi SAW mengatakan Tidak boleh ini Umar Ternyata Tidak lama kemudian Uhdiya li Nabi SAW Minha hulal Fa ahda ila umara minha hulal Tidak lama kemudian Ternyata ada orang Ngasih hadiah kepada Nabi SAW Baju yang terbuat dari sutra tersebut Kemarin mau beli Tidak jadi Sekarang malah Ada yang ngasih Dan tidak sempas satu ngasihnya Hulal Banyak Rasulullah SAW dikasih baju Bagus-bagus yang terbuat dari sutra Dan tidak cuma satu Banyak Kemudian Nabi SAW kirim satu buat Umar Dikirim berapa? Satu Kasihkan ke Umar Begitu sampai ke tangan Umar Maka Umar pun bergegas menemui Rasul SAW Apa kata Umar? Ya Rasulullah Ba'atta ilaiya halihi Wa karsame'tuka kulta Fiha ma'kult Wahai Nabi SAW Wahai Nabi SAW Jadi yang namanya orang ngasih itu gak mesti Untuk dibakai loh Terus kalau gak dipakai buat apa? Kata Nabi SAW Umar Fa'ahdaha Umaru liakhillahu min ummihi mushrik Maka Umar pun bergegas Menghadiahkan kain baju sutra tersebut Kepada sodaranya yang mushrik Ini yang perlu kita katisbawahi Bahwa Umar radiyallahu anhu Dengan setegas itu Kita kan tahu kan Umar kan bagaimana tegasnya Setan aja Takut sama Umar Setegas itu Umar Ternyata beliau menyambung silaturahim Dengan sodaranya yang mushrik Dengan cara apa? Kasih Hadiah Pelajarannya apa? Pelajarannya Kita dibolehkan Menyambung silaturahim Dengan sodara kita yang non muslim Itu pelajarannya Gak ada larangan Boleh Kita kirim makanan Kita kirim baju Kita kirim Hadiah Gak masalah Boleh Kalau non muslim aja Boleh disambung silaturahim Apalagi Apalagi Muslim Yang non muslim aja Boleh disilaturahimi Boleh dikasih hadiah Apalagi yang muslim Tapi kan beda manhaj Kan muslim Kan muslim Kan muslim Muslim bukan Muslim Kenapa kemudian setelah ngaji Terus jadi putus hubungan Dengan sodara-sodara yang lain Yang belum ngaji Ini ajaran dari mana Ini ajaran dari mana Kalau seandainya musyrik saja Boleh disilaturahimi Musyrik Bukan muslim Parah mana Musyrik atau muslim Beda manhaj Parah mana Musyrik Musyrik lebih parah Non muslim lebih parah Kenapa kemudian pada ngaji Terus jadi putus Silaturahim Dengan sodara-sodaranya Yang belum ngaji Ini ajaran dari mana Justru Kebaikan kita Kepada mereka Ini bisa menjadi Sebab mereka Tertarik Dengan hidayah Yang telah kita rasakan Kebaikan kita Kepada mereka Ini bisa jadi Sebab pintu Untuk mengajak mereka ngaji Coba kalau misalnya Kita habis ngaji Terus gak peduli Sama sodara-sodara kita Yang lainnya Yang belum ngaji Apa komentar mereka Mau ngaji kayak Gak mau saya Diajak ngaji sama dia Nanti kalau ngaji Jadinya kayak gitu Gak pernah mau senyum Gak pernah mau Minjemin duit Gak pernah mau Datang Sejak ngaji itu Gak pernah lagi Mau akrab sama Keluarganya Ini justru malah Membuat orang lain Jadi gak mau ngaji Gara-gara perilaku Yang seperti itu Yang namanya Da'wah itu Tidak ujuk-ujuk Mendidik itu Tidak mendadak Kalau kita pengen da'wah Gak ujuk-ujuk Gak nih Tengok omongi Kio roli Kio bid'ah Kio sirik Wis ya Cukup Da'wah itu gak seperti itu Da'wah itu butuh pendekatan Makanya Umar R.A Beliau orang yang Sangat semangat Mendakwai saudara-saudaranya Tapi gak ujuk-ujuk Mendakwai Dibaiki dulu Sama beliau Ibarat kita Mau masuk rumah Pintunya masih Ditutup Diapakan dulu Dibuka dulu Pintunya Masa pintu Ditutup langsung Ditabrak Gak bisa Nah buka pintu itu Salah satunya Dengan hadiah Salah satunya Dengan senyum Salah satunya Dengan membantu Salah satunya Dengan ngutangi Salah satunya Dengan Memberikan hadiah Kepada mereka Silaturahim Dikunjungi Sakit Dibesuk Itu Ketika orang Sudah tertarik Dengan perilaku Baik kita Insya Allah Akan lebih mudah Untuk Memasukkan Nilai-nilai Yang sudah kita Fahami Kepada orang Tadi Inilah yang diajarkan Di dalam agama kita Kalaupun ada Di antara kita Yang kemarin-kemarin Seperti itu Maka masih ada Waktu untuk Memperbaiki diri Bersilaturahimlah Walaupun dengan Orang yang beda Menhaj Walaupun dengan Orang yang beda Agama Sekalipun Karena itu Salah satu Pintu Untuk Mengenalkan Keindahan Menhaj Salaf Keindahan Islam Kepada orang Yang belum Mengetahuinya Mudah-mudahan Bermanfaat Kita akhirin Dua Kafaratul Majlis Subhanakallahumma Bihamdika Asyadu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati